Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sumpama sepuluh gadis yang membawa pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu selain pelita juga membawa minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru. Mempelai datang, sambutlah dia. Gadis-gadis itu pun membangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Berilah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana itu menjawab, Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi membelinya kepada penjual minyak. Tetapi ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia. Ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan-tuan, bukakanlah pintu bagi kami. Tetapi ia menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tentu sering mendengar ada istilah, Sharing is caring. Jadi kita berbagi, Karena kita peduli kepada orang lain. Sharing is caring. Dengan kata lain bahwa, Kita ingin berbagi kepada sesama, Terutama kepada mereka yang membutuhkan, Karena kita peduli kepada mereka. Tetapi dalam perumahan hari ini, Di dalam perumahan lima gadis bodoh, Dan lima gadis bijaksana, Lima gadis yang bijaksana ini, Sepertinya tidak mau berbagi dengan, Mereka yang tidak membeli minyak. Mengapa demikian? Padahal sebagai seorang Kristiani, Kita selalu diajarkan, Untuk selalu berbagi, Menolong orang yang membutuhkan. Tapi mengapa di dalam perumahan ini, Lima gadis yang bijaksana, Ini menolak untuk berbagi minyak, Kepada mereka yang tidak mempunyai minyak. Tentu untuk menjawab pertanyaan ini, Kita kembali diingatkan bahwa, Ini adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan berasal dari umpama, Yang artinya bahwa, Kita bisa mengambil, Hanya bisa mengambil sebagian, Atau beberapa poin, Dari perumpamaan ini. Kita tidak bisa sepenuhnya, Mengambil makna atau arti, Dari perumpamaan ini, Hanya ada sebagian, Atau beberapa bagian saja, Yang memiliki arti sama, Dengan hal yang diumpamakan. Dalam hal ini, Perumpamaan lima gadis bodoh, Dan lima gadis bijaksana, Memiliki pesan, Yang ingin Tuhan, Yesus sampaikan. Jadi, Yesus ingin menyampaikan pesan, Tentang kedatangan, Kerajaan Allah, Sama seperti lima gadis bijaksana, Dan lima gadis bodoh, Yang menantikan, Dan kerajaan surga. Jadi, Apa makna dari perumpamaan ini? Dalam hal ini, Kita akan fokus pada, Apa itu pelita, Dan apa itu minyak? Apa itu pelita? Pelita itu, Dibaratkan sebagai segala, Pengetahuan kita, Akan hal yang baik, Dan hal yang tidak baik. Pelita adalah iman, Dan pengetahuan kita, Akan kebenaran. Kita ada di sini, Karena kita beriman, Iman kepada Tuhan. Itu artinya pelita, Bahwa ketika kita dibaptis, Kita semua sudah punya iman, Kita diberi iman oleh Tuhan. Dan iman ini, Ibarat pelita yang harus kita bawa, Kemanapun kita pergi. Lalu apa itu minyak? Minyak yang membuat pelita menyala. Jadi, Apa itu minyak? Minyak adalah segala perbuatan baik, Perbuatan yang kita lakukan, Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Kita melakukan hukum cinta kasih. Kita berbuat cinta kasih, Kita mau mengampuni, Kita mau berbagi, Dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Salah satunya, Seperti yang kita lakukan saat ini, Kita mau berdoa kepada Tuhan, Di dalam perayaan Ekaristi. Inilah segala hal baik, Yang kita lakukan dalam hidup ini. Jadi, Seperti kata Rasul Yaakobus, Dalam suratnya, Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi, Kita punya iman saja tidak cukup, Tetapi perlu diwujudkan dalam perbuatan nyata seri hari. Seperti pelita yang tidak bisa menyala tanpa minyak, Demikian juga iman yang akan mati, Tanpa adanya perbuatan baik. Jadi, Apa undangannya Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih? Apa itu perbuatan baik? Sudah kita tahu, Apa saja yang perlu kita lakukan, Dan perbuatan baik yang kita lakukan itu, Merupakan, Merupakan, Jaminan, Riwat yang akan kita terima, Di kehidupan yang akan datang. Jadi, Mengapa si lima gadis bijaksana ini, Tidak mau membagikan minyaknya kepada, Lima gadis yang tidak membawa minyak? Karena, Perbuatan baik atau riwat ini, Tidak bisa dibagi. Segala pahala yang kita lakukan di surga, Itu semua karena rencana Tuhan, Semua tergantung Tuhan. Jadi, Itu bukan milik kita. Jadi, Bagaimana kita bisa membagikan sesuatu yang, Belum kita terima, Atau bukan milik kita. Kita berbuat baik, Pahalanya di surga, Dan semua itu Tuhan yang menentukan. Kita tidak punya hak, Untuk meminta, Atau membagikannya kepada orang lain. Jadi, Minyak di sini, Merupakan, Persiapan rohani yang kita lakukan di dunia ini, Supaya kita siap, Untuk menyambut kelatangan Tuhan, Setelah kita kembali ke rumah Bapak. Jadi, Itulah sebabnya, Minyak ini tidak bisa dibagikan. Jadi, Mungkin ada orang yang beranggapan, Saya berbuat baik, Untuk menebus kesalahan orang lain. Tentu kita pernah dengar, Ada seseorang, Ada istri yang beramal, Untuk supaya bisa mengampuni, Dosa-dosa suaminya yang suka korupsi. Tentu ini tidak bisa. Dosa konsekuensinya maut, Selama orang itu sang suami tidak mau bertobat, Berapapun amal yang disumbangkan sang istri, Tidak akan pernah bisa menghapus dosa sang suami. Karena dosa itu serius, Ulusannya pribadi, Antara kita dengan Tuhan, Demikian juga amal baik yang kita lakukan, Dalam hidup itu, Ulusannya juga dengan Tuhan. Tuhan yang menentukan, Berapa besar pahala yang kita terima, Dan itu tidak bisa kita bagikan, Kepada orang lain. Jadi semoga dalam hidup ini, Kita terus mau berbuat baik, Berbuat baik, Berbuat kasih, Saling mengampuni, Rajin ke gereja, Walaupun semua ini tidak mudah, Tapi upahnya itu ada di surga, Seberapa besar, Dan bagaimana itu, Kita tidak tahu, Semua itu akan kita terima, Apabila kita kembali kepada Bapak. Kapan? Dalam bacaan Injil ini dikatakan, Sebab anak manusia datang, Karena itu berjaga-jagalah, Sebab kamu tidak tahu, Hari maupun saatnya. Jadi terus berjaga-jaga dalam hidup, Kumpulkan harta kita di surga, Sampai kita kembali ke rumah Bapak. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!